Rise and Shine, mari kita mulai Selasa Ceria ini dengan beberapa kabar terkini bersama aku Anisha Azni di Nerasi Pagi. Ada Gojek dan Tokopedia yang digugat gara-gara sengketa merk GoTo, peringatan banjir dari BMKG, dan pro-kontra permendikbud soal kekerasan seksual. Ada juga nih Komisi 9 yang kabarnya mau bikin Omnibus Law Kesehatan dan Kemenkes yang baru aja beli obat COVID-19. Simak yuk! Beberapa hari belakangan, lagi sering hujan deras ya guys. BMKG sudah mengeluarkan peringatan akan hal ini. Pada 6 November 2020, BMKG merilis video berjudul Waspada Potensi Hujan Lebat Sepekan Kedepan. BMKG menyebut, secara klimatologis, sekitar 21% wilayah Indonesia telah memasuki periode penghujan. Sehingga bencana hidrometeorologi dapat terjadi karena intensitas hujan tinggi, durasi hujan lama, dan frekuensi hujan yang sering. Sejumlah wilayah pun kini diterjang banjir. Seperti yang terjadi di Garut pada Sabtu lalu, dan banjir bandang di Batu, Malang. Begitu juga di Jakarta, setidaknya hingga Senin pagi. Berbagai titik di ibu kota masih terendam banjir. Selain DKI Jakarta, BMKG berpesan pada minggu 7 November bahwa ada 4 daerah lainnya yang juga siaga banjir. Yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Narasi people, tetap waspada ya. Semoga kalian beserta keluarga tetap aman. Gugatan ini datang dari PT Terbit Financial Technology. Terbit Financial Technology juga telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2 November 2021. Dalam petitumnya, Terbit Financial Technology menyertakan 12 permintaan. Mulai dari menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas merk Gotu, hingga meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghukum tergugat membayar biaya perkara. Ada pun ganti rugi sebesar 1,83 triliun rupiah dan imaterial 250 miliar rupiah. Astrid Kusma Wardani selaku Corporate Affairs Gotu Group mengatakan kini tengah mendalami masalah tersebut. Haduh, apa di awal nggak cari tahu dulu ya merk Gotu udah ada yang pakai atau belum? Kan mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan kayak gini. Tuh jangan-jangan memang sengaja dan siap menempu jalan rupiah. Demi mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga, kabarnya pemerintah Indonesia bakal menyetok obat molnulpirafir. Obat ini disebut-sebut dalam rakar Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan pada Senin 8 November kemarin. Menkes Budi Gunadisadikin mengatakan molnulpirafir bakal dibeli pada Desember nanti sebanyak 600 hingga 1 juta tablet. Menurut paparan yang ditampilkan pada rakar tersebut, molnulpirafir digunakan untuk pengobatan pasien COVID-19 dengan kriteria tersebut. Menkes juga menjelaskan, pasien COVID-19 butuh 8 tablet obat molnulpirafir setiap hari selama 5 hari masa konsumsi. Jika kurang lebih pasien COVID-19 mengonsumsi 40 tablet, maka pasien perlu mengeluarkan uang tak sampai 1 juta atau 713 ribu rupiah. Namun, obat molnulpirafir ini masih berproses mendapat izin dari Bepom. Sebelumnya, obat yang dikembangkan oleh Merck Sharp & Dome atau MSD dan Reachback Bioterapeutic yang dirancang untuk mengobati gejala COVID ini juga telah disetujui oleh regulator obat-obatan Inggris. Meski di Inggris udah layak pakai, di Indonesia, mesti ada lampu hijau dari Bepom dulu ya. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang baru aja ditekan oleh Mas Menteri Nadima Karim menimbulkan polemik nih. Beberapa kelompok mengkritisi Permendikbud PPKS tersebut. Misalnya, anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Gus Pardigaus yang mempertanyakan dasar hukum kebijakan tersebut. Demikian juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Setelah masalah dasar hukum, PKS juga menyorot soal substansi Permend yang jauh dari nilai Pancasila dan memasukkan unsur liberal. Sebelumnya, 13 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam juga sudah lebih dulu menolak Permend ini. Penolakan mereka pun didukung oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid. Muhammadiyah juga mempermasalahkan Pasal 5 Kebijakan tersebut yang dinilai dapat dimaknai sebagai aturan melegalkan seks bebas. Pihak Kemendikbud pun menepis klaim tersebut. Negeri 62, kalau sehari nggak ada polemik, kayaknya sepi ya. Padahal, baru aja nih ngerasa optimis karena dengan adanya Permendikbud ini bisa melenyapkan predator seksual di kampus. Komisi 9 DPR RI lagi berencana bikin Omnibus Law sektor kesehatan. Maksudnya, gimana tuh? Rencana ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emanuel Melquiades Lakalena dalam Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi Senin kemarin. Gunanya adalah untuk mendukung kemandirian nasional di bidang farmasi dan kesehatan. Dengan adanya Omnibus Law, seluruh kementerian dan lembaga diharapkan dapat berkoordinasi lebih optimal. Tujuannya yang baik itu bagus banget. Yang penting, jangan ngumpet-ngumpet kayak Omnibus Law yang lalu ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Narasi Pagi. Semoga kabar-kabarnya bermanfaat ya. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacuah. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!